Jadi gue dapet sepatu dengan harga 1,2 juta, yaitu sepatu collapse, sepatu kolaborasi dengan harga 1 jutaan, menurut kalian gimana tuh? Tidak lama, mending kita lihat, ini deh sepatunya. Yo what's up guys, balik lagi sama gue Ray di North Beast Club, jadi hari ini gue mau nge-review sepatu. Soalnya kemaren gue habis dari sneakers peak. Terima kasih telah menonton! Terus gue ngeliat-ngeliat beberapa sneakers lah di sana. Jadi kan, sneaker peak itu adalah acara sneakers sama kayak Jakarta Sneakers Day or Urban Sneakers Society, cuman dia lebih sedikit kecil aja lah, nggak terlalu besar, dan dia free entry. Hasil gue masuk, di sana ada sepatu-sepatu bagus dan ada beberapa brand lokal juga sih. Jadi ya biasa ada meetup, science sheet project, di sana ada, terus ada Urban Inn, ada Cruise, dan ya banyak lah. And then gue di sana beli sepatunya doang. Jadi, gimana sepatunya? Jadi gue dapet sepatu dengan harga 1,2 juta, yaitu sepatu Collapse, sepatu kolaborasi dengan harga 1 jutaan. Menurut kalian gimana tuh? Tidak lama, mending kita lihat. Ini dia sepatunya. Damn. Jadi kalian lihat, ini bisa dilihat boxnya, ini adalah Puma. Sebenarnya gue nggak pernah beli sepatu Puma baru ya, sama sekali. Puma dapet thrifting-an doang. Gue nggak pernah beli Puma sama sekali. Dan akhirnya gue beli juga. Menurut gue, Puma yang gue beli tuh tipenya tuh, tipe klasik, yaitu adalah Puma Klaid. Tapi yang X Parapata. Gimana sepatunya? Mari kita buka. Puma Klaid X Parapata. Kita buka ya. Jadi gue beli di toko reseller, namanya TOSS. Ini dia, gue dapet stikernya. Sneakers and stuff, proud to wear original. Kita buka. Ya isi, robe. Ini guys, ini dia sepatunya guys. Kita singkirin boxnya dulu ya. Yes. Ini sepatunya dengan harga 1,2 Puma Klaid X Parapata. Emang mungkin nggak kelihatan ya. Kalau diginiin, ada bacaan patah. Soalnya, tertutup oleh tali sepatu. Nih, patah. Ya kan? Nah. Jadi, kita langsung bahas sepatunya aja dulu ya. Ini sepatunya bahannya sweat. Sweat. Dengan warnanya, ini adalah warnanya namanya orange biscuit. Biskuit orange atau orange biscuit. Pokoknya itulah. Menurut gue, ada biskuit-biskuitnya. Karena emang bener kayak biskuit sih. Ini ada kayak coklat-coklat biskuit gitu. Ya kayak warna biskuit gitu loh. Kue gimana sih? Terus di sini orange-nya. And then, ini sepatu kedua. Rilisan Puma Klaid X Parapata. Sebelumnya, udah punya generasi pertama. Dengan dua color. Dan ini, generasi kedua. Dengan dua color juga. Jadi, ada yang orange biscuit ini. Yang kayak punya gue. Dan satu lagi, ada warna hitam. Dengan garis ininya pink gitu. Cuman gue lebih ambil ini. And then, kita bahas batunya. Dengan bahan yang gue bilang tadi. Ini full sweat. Ya. Terus, di logo depan. Di tank-nya nih. Tang. Yang kita dapet logo Puma X Pata. Ada patanya. Ada Pumanya. Terus, sesimpel ini. Dengan di belakang ada gambar P. P-nya itu pata. Dan dia ada kayak font. Di sini. Ukiran font. Di masing-masing sepatu. Cuman berbeda. Di yang sepatu kiri. Kota Amsterdam. Yang menandakan kotanya. Si Puma. Dan sepatu kanan. Itu HZO. HZO apa sih tadi? HZO. Gue lupa dah. Nama tokonya. Coba kita cari dulu ya. Nama tokonya. Itu. Oh. Herzo. Ah. Herzo Genuarts. Oh. Gue gak bisa banget ngomongnya. Anjrit. Pokoknya. Ini kota Saleh Parapatak. HZO. Dan sebelah kirinya. Ada. AMS. Amsterdam. Jadi. Mungkin kayak gitu aja. And then. Eh. Kita dapat dua. Kantung. Ini adalah. Kantung tali. Ya. Nih. Kita dapat dua kantung. Dan isinya tali. Tali sebelah kiri. Tali sebelah kanan. Jadi. Kita dapat tali. Kita buka ya. Woodsheet. Ini talinya. Kita dapat warna tali. Warna putih. Sama warna orange. Jadi. Total-total. Kita dapat tali. Warna coklat. Orange. Dan putih. Dengan. Tali yang sekeren ini. Talinya dikantungin gitu loh. Lucu banget dah. Kayak kantung-kantung. Headset gitu. Ya gak sih. And then. Kita bahas. Oh ya. Soul ya. Soul bawahnya ini. Seperti ini. Soul dalamnya. Ini kayak ukiran kayu. Kayak ini ya. Background-background. Rumah ini. Rumah-rumah. Zaman. Dulu gitu loh. Kayu-kayu gitu. Terus ada. Patak gitu loh. Ya. Jadi. Seperti itu. Kita masukin lagi. Ngeri rusak nih. Waduh. 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 Ini dia. Gimana menurut kalian. Sepatu dengan harga. 1,2 juta. Sekeren ini. Guys. Mantep gak sih. Terus gue mau cerita lagi Jadi Puma Collaps sama Pata ini Dia tuh Ngeluarin beberapa Inilah apparel juga Jadi dia gak collaps Cuma sama Puma dan Pata doang Jadi si Pata ini Collaps juga sama Undefated Sama Fubu Hip Hop Jadi itu adalah Dia collaps dengan Fubu Hip Hop Klasik Jadi itu adalah Brand Sebuah brand klasik Yang bertema Hip Hop Mungkin ala-ala 90an ya Dia collaps juga Sama brand itu Fubu Dia sama Undefated Sama Pata dan Puma Jadi 4 brand ini Ngadain pop up market Dan buat Collaps seperti ini Sepatunya Ada Puma X Sepatanya Dan kalau di apparel Ada Undefated Undefated X Sama Pata Jadi gitu The way Sepatu ini rilis Pada tahun 2017 Bulan-bulan Februari Sebenernya Sepatu ini udah lama Cuman Masih ada yang jual Jadi Dapatkan lagi Dengan harga 1,2 Kalau dipikir Ini harga retailnya 1,5 jutaan Kurang lebih Gue kurang tau Pokoknya 1,5 juta Dan resellnya bisa Sampai 2 jutaan Gue dapet di angka 1,2 Jadi ini ceritanya lucu Gue dateng ke Sneaker Peak Ada 2 booth Dan jual 2 Colorway yang berbeda Yang ini Gue dapet di boothnya TOSS Dengan harga 1,2 Dan ada Colorway yang hitam Sama pink tadi Di booth lain Dengan harga 1,8 Jadi Warnanya lebih menarik Ini dan ini Lebih murah Jadi gue ambil Yang ini Ya Mungkin itu Harga Market Resell tuh Gede Mahal atau murahnya Faktor size Bisa jadi Cuman ya Kurang lebih Kayak gitu deh Mungkin Ini sepatu Yang menurut gue Sangat simple Yang pernah kita review Karena biasanya Kita review Sepatu Jordan Dan beberapa Sepatu yang aneh Yang gak penting Gak hype Cuman sekarang Kita Review barang hype Dengan 1,2 juta Jadi menurut kalian Gimana Gue dapet sepatu hype Dengan Budget 1 jutaan Portit apa enggak Bagus gak sepatunya Yaudah gitu aja Mungkin video dari gue Nge-review sepatu Gitu aja ya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan tungguin video-video Kita selanjutnya Apalagi video review Sepatu Drifting Dan bermage Macem video lagi Yaudah gitu aja kali ya Gue Ray Dari North Beast Club And I'll see you Bees out guys Jangan lupa like Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton